Akhir Januari lalu, warga dicengangkan dengan kasus tabrakan maut di kawasan Tugutani, Jakarta. Sang pengemudi Afriani Susanti menabrak 12 pejalan kaki yang tengah berjalan pagi menuju Monas. 9 orang tewas, sebagian besar terhempas menghujam asfal jalan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, Afriani terbukti mengemudi dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan narkotika. Mengkonsumsi minuman keras ataupun zat adiktif membuat seseorang kerap kali dilanda halusinasi. Selain faktor minuman keras, kelalaian pengemudi yang bisa mengancam nyawa seseorang adalah tidak menguasai kendaraan yang dikendarainya. Maret lalu, seorang guru menabrak puluhan murid saat memundurkan kendaraannya. 15 anak terluka. Dari keterangan pelaku, ternyata ia baru bisa mengendari mobil bertransmisi otomatis. Sayangnya, pelaku hanya difonis 2 bulan penjara. Ya, wacana itu sangat rasional karena perilaku berlalu lintas kita, apakah itu sopir angkutan umum maupun sopir kendaraan pribadi, itu memang masih sangat-sangat mengkhawatirkan. Artinya, hukuman-hukuman yang ada saat ini belum bersifat menjerahkan bagi pelaku pelangganan lintas, sehingga perlu pemberatan hukuman terkait dengan korban yang ditimbulkan. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, faktor kelalaian manusia dalam berkendara memiliki kontribusi tinggi sebagai penyebab kecelakaan. Angka kelalaiannya bahkan mencapai 80 persen. Bila faktor kelalaian ini tidak juga diperbaiki sang pengendara, bukan tak mungkin peristiwa tragis seperti tragedi tuku tani ataupun guru yang menabrak siswanya karena panik bisa saja terulang kembali. Setiap tahun, sekitar 30 ribu orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di wilayah Indonesia. Artinya, tak sampai 1 jam ada 3 nyawa yang melayang. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!